Layanan surat rekomendasi izin menggunakan tenaga kerja asing. Berikut adalah persyaratan pelayanannya. Menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Bumas Hindu, surat permohonan harus disetujui oleh kantor kementerian agama atau kepala kantor wilayah. Surat permohonan berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan, jadwal, sumber biaya, sasaran, dan daerah kunjungan. Surat permohonan harus melampirkan persyaratan khusus. Berikut adalah persyaratan khususnya. Melampirkan fotokopi keputusan pengesahan RPTKA Menyertakan fotokopi paspor orang asing yang akan dipekerjakan Fotokopi polis asuransi kesehatan orang asing untuk jangka waktu masa kunjungan Daftar riwayat hidup orang asing yang akan dipekerjakan Fotokopi ijazah atau sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Pasfoto berwarna sebanyak dua lembar dengan latar belakang berwarna merah. Berikut adalah sistem, mekanisme, dan prosedurnya. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Hindu Petugas layanan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen Selanjutnya, hasil layanan akan disampaikan kembali kepada pengguna layanan Untuk diproses lebih lanjut sebelum surat rekomendasi izin menggunakan tenaga kerja asing diberikan Surat rekomendasi dapat diambil secara langsung atau melalui pos Layanan ini dibuka selama hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore Layanan ini tidak dibungut biaya apapun Bimas Hindu siap melayani objektif, kreatif, dan efektif